Intro Sedara pemerintah melalui peraturan Menteri Keuangan menjaminkan APBN untuk utang proyek kereta cepat. Penjaminan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 89 Tahun 2023. Dalam aturan ini diatur tata cara pemberian jaminan pemerintah terhadap pemengkakan biaya kereta cepat termasuk diperlukan audit 3 bulanan keuangan PT KAI. Namun tidak ada aturan detail terkait besaran jaminan utang atas PT KAI. Menteri Keuangan Sri Mulyani berdalih peraturan Menteri Keuangan No. 89 adalah aturan turunan dari Perpres No. 93 Tahun 2021 yang mengatur tentang pembengkakan biaya kereta cepat. Kami mengutip dari kompas.com Sedara Sri Mulyani Menteri Keuangan menyebut biaya pembengkakan kereta cepat sudah diaudit oleh BPKP dan BPK. Di dalamnya ada rekomendasi untuk penanganan pembengkakan biaya. Proyek ini akhirnya jatuh ke investor Tiongkok karena menawarkan biaya yang lebih rendah sekitar Rp88 triliun. Tapi seiring waktu biaya proyek ini membengkak menjadi sekitar Rp106,2 triliun. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung seharusnya rampung pada tahun 2019 sampai sejumlah masalah terjadi hingga biaya konstruksi yang membengkak. Proyek kereta cepat selamanya dipegang oleh empat konsorsium BUMN yang terdiri dari PT Kereta Api, Wijaya Karya, Jasa Marga, dan PT PN8. Konsorsium ini dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia. Presiden Jokowi pada 15 September 2015 pernah menyebutkan kereta cepat tidak menggunakan APBN. Awalnya diklaim tidak akan menggunakan APBN, tapi kemudian berubah melalui peraturan Presiden tahun, maksud kami nomor 93 tahun 2021, dan kini menjaminkan APBN untuk cost overrun atau pembengkakan biaya pembangunan kereta cepat. Bagaimana tata cara penjaminan dan mitigasi apa yang perlu disiapkan? Kami akan bahas bersama Tauhid Ahmad, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Kami juga telah mengundang staf khusus Menteri Keuangan di Senus Prastowo, tapi belum mengonfirmasi hingga saat ini. Selamat sore Pak Tauhid. Selamat sore Mbak Cindy, apa kabar? Khabar baik Pak Tauhid. Pak Tauhid, ketika pemerintah menjaminkan APBN sebagai diutang proyek kereta cepat KCIC, Anda melihat kebijakan ini tepatkah? Atau ada yang harus dikhawatirkan dari kebijakan ini? Ya, saya kira ini harus dikhawatirkan ya, untuk setiap proyek pemerintah yang memiliki resiko fiskal tinggi, biasanya memang harus ada penjaminan. Utamanya biasanya untuk infrastruktur yang tingkat pengembalian finansialnya rendah. Nah, karena ini masuk dalam skema penjaminan, maka sudah dapat dikatakan pasti bahwa skema pengembalian keuangannya rendah, sehingga pemerintah harus menjamin begitu. Nah, kenapa ini terjadi? Karena memang secara bisnis dengan tingkat payback periode sekitar 50 tahun, secara finansial ini menjadi kurang menguntungkan, dan pada akhirnya pemerintah harus menjamin ya, melalui yang saya tahu, melalui PT PI. Nah, masalahnya penjaminan memang tidak secara langsung, pemerintah bisa saja memberikan PMN melalui PT PI, untuk kemudian dari PI itu bisa mengkalkulasi jaminan yang kemudian dibayarkan. Nah, masalahnya adalah kita tidak tahu batasan maksimalnya berapa. Kalau cost of run tadi bisa membengkak, lebih katakanlah 20 triliun atau lebih, katakanlah, maka ya sebesar itulah yang kemudian dijamin oleh pemerintah. Karena secara bisnis, empat BUMN sudah katakan tidak mampu lagi membayar kewajiban, terutama kenaikan cost of run yang terjadi begitu. Apa implikasinya dengan kebijakan ini? Ya, pemerintah harus stand by dengan dana penjaminan sepanjang proyek kereta cepat ini terjadi pembengkakan atau katakanlah, tiap tahun ternyata keuntungan yang didapat tidak bisa menahan biaya investasi ataupun kerugian. Nah, ini cukup panjang ya, 50 tahun. Berarti otomatis pemerintah siap-siaga dengan regulasi yang cukup panjang. Dan ini tentu saja akan merugikan, katakanlah, rencana proyek kerugitas lain yang mungkin lebih penting daripada kereta cepat ini. Selama tadi yang disebutkan 50 tahun dijaminkan APBN soal utang proyek kereta cepat ini. Besarannya bagaimana sih? Apakah tidak ada besaran yang batas jaminan soal penjaminan APBN ini ke depannya? Sebenarnya memang tidak diatur secara tertulis ya. Tapi ketika regulasi menyatakan ini dijamin, maka pemerintah berkewajiban sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK untuk tiap tahunnya, kalau terjadi kerugian atau kenaikan biaya operasional ataupun dipestasi, maka pemerintah harus membayarnya. Tinggal tadi ya, kekurangannya mau dicicil berapa lama dan bagaimana skemanya. Nah itu yang kemudian saya kira perlu dibicarakan bukan hanya pemerintah, tapi juga oleh DPR yang mewakili usi rakyat yang kemudian juga mengkritisi berapa besar penjaminan. Nah batas maksimalnya memang tiap tahun PTI-PI ya lebih dari mungkin 3 atau 2 triliun gitu mendapatkan PMN ya. Saya kira ini yang kemudian perlu diklarifikasi berapa yang kemudian dijaminkan melalui PMN, melalui PI tersebut. Apakah ini akan secara signifikan membebani APBN kita? Ya kalau dimensinya jangka panjang, saya kira akan membebani ya. Pertama adalah berkaitan dengan cost of run itu sendiri. Yang kedua adalah kalau ada kerugian operasional yang katakanlah terjadi misalnya tingkat okupasinya lebih rendah daripada perencanaan, maka pemerintah juga bertanggung jawab. Karena kalau tidak, katakanlah investor dari China siap untuk menanggung itu dan ini akan menggeser porsi alokasi saham pemerintah sebesar 60% dan pada akhirnya justru pemerintah China bisa melalui PMN-nya bisa lebih tinggi porsi sahamnya. Ini yang dikhawatirkan. Porsi sahamnya pemerintah dan Tiongkok akan lebih besar. Tiongkok begitu ya? Kalau okupansinya kecil, kemudian tidak ada kemampuan untuk membayar hutang itu, Pak Tauhid ya? Ya betul. Nah ini yang saya kira dikhawatirkan. Karena itu ya mau tidak mau memang pemerintah pasang badan dengan penjaminan. Karena tahu bahwa dari awal memang ini potensi ruginya cukup tinggi begitu dengan tingkat pengembalian sekitar 50 tahun begitu. Karena seperti kita tahu tahun 2015 Presiden Jokowi menyatakan bahwa KC Kereta Cepat tidak akan melibatkan APBN. Tapi sekarang akhirnya APBN menjadi jaminan untuk hutang kereta cepat. Bahkan sudah dibuatkan aturannya. Anda melihatnya bagaimana dengan cara ini? Dengan ada aturan padahal sebelumnya dibilang tidak akan melibatkan APBN. Saya kira memang kalau kita lihat ini ada ketidak apa ingkar janji ya dari pemerintah berkaitan dengan statement begitu ya. Itu yang pertama. Karena biar bagaimanapun meskipun masuknya ke dalam skema penjaminan sumber dari penjaminan itu tetap dari APBN. Meskipun secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung biasanya ada di belanja lain-lain pemerintah menanggung kerugian ataupun kos okuran. Tapi karena tidak langsung tetap saja adalah skema-nya melalui APBN walaupun nanti melalui katakan lembaga PI itu sendiri begitu. Nah menurut Anda di PMK nomor 89 soal tata cara penjaminan ini sudahkah secara detail mengatur dan menjelaskan soal bagaimana audit bagaimana teknis pembayaran atau batas besaran batas jaminan ini sudah diaturkah dalam PMK nomor 89 ini? Yang pertama saya kira yang belum clear adalah batasan risiko apa saja yang bisa ditanggung begitu ya dari komponen cost of run. Sehingga dari situ kita bisa memperikirkan berapa sebenarnya maksimum yang bisa ditanggung oleh pemerintah. Apakah 5 persen, 10 persen atau bisa juga 100 persen dari kenaikan cost of run. Nah itu yang kemudian harus didetailkan. Yang kedua time period tentu saja ini harus ada batasan begitu ya. Nggak mungkin selama katakanlah lebih dari payback period kurang lebih 50 tahun pemerintah harus memberikan dukungan 100 persen begitu ya. Karena kan 4 PMN ini tiap tahun juga menghasilkan keuntungan yang saya kira untuk bisa menambal kalau misalnya proyek kereta cepat ini mengalami kerugian. Jadi ada sumber lain dari 4 PMN ini yang kemudian bisa menyelesaikan satu proyek kereta cepat yang misalnya saja di tahun pertama, kedua mengalami kerugian. Oke pengelolaan risikonya harusnya bagaimana Pak Tauhid? Ya saya kira pertama ya, risiko ini kan memang ada yang risikonya terkait yang bisa ditanggung oleh 4 PMN sendiri. Saya kira itu yang penting. Yang kedua adalah bagaimana bisa mengurangi cost, cost of run yang terjadi maupun yang akan terjadi. Munginkah itu ada, mengurangi cost of run, pembengkakan itu? Karena sekarang sudah bekak dari 88 triliun anggarannya menjadi 608 triliun begitu. Kalau itu saya kira sulit ya, karena itu sudah pemeriksaan PPK ya. Tapi yang ingin kita lihat ada peluang terjadi kenaikan lagi pada saat katakanlah mulai berjalannya kereta cepat ini, misalnya saja biaya tenaga kerja. Kalau kita menggunakan tenaga kerja lokal, tentu salary atau fee-nya bisa lebih rendah ketimbang harus didangkan dari luar. Begitu itu kan bisa mengurangi biaya begitu ya, sehingga kita bisa lebih efisien. Kemudian bahan baku untuk pemeliharaan, kemudian juga fasilitas pendukung dan sebagainya yang saya kira akan lebih efisien dan lebih murah kalau misalnya menggunakan produk lokal yang ketimbang harus seluruhnya impor dari luar. Nah, di Twitter yang saya baca dari Mas Yustinus Prastowo bahwa ini bukan pertama kali pemerintah memberikan penjaminan proyek infrastruktur. Catatan Anda, benarkah demikian ada pengalaman sebelumnya dari pemerintah? Ya, saya kira itu memang betul. Skema penjaminan bukan pertama untuk proyek jalan tol, proyek misalnya bendungan dan sebagainya. Itu menggunakan skema penjaminan. Tapi ingat, karakteristik dari penjaminan adalah untuk infrastruktur publik yang berguna untuk masyarakat tuas ya. Dan umumnya penjaminan itu memang bermanfaat secara ekonomi tapi tidak layak secara finansial. Itu yang diberikan secara penjaminan begitu. Oke, ini ingin menunggukan daerah tertentu, tapi finansial nggak layak. Nah, itu butuh penjaminan. Nah, ini yang kemudian disamakan begitu ya. Misalnya jalan tol misalnya Sumatera itu kan ada penjaminan. Karena ingin menumbuhkan daerah Sumatera itu sangat berbeda dengan karakteristik filosofi dari penjaminan itu sendiri. Untuk yang berbeda antara jalan tol dengan kereta cepat. Perbedaan secara garis besarnya dan perbedaan dari dampak atau implikasinya? Ya, implikasinya berbeda. Dan kepentingan publik masyarakat yang merasakan beda ya. Kereta cepat, banyak menengah ke atas. Tapi yang lain kan semua merasakan dan mendapatkan manfaat yang lebih tinggi. Publik lebih luas penggunaannya begitu ya. Oke, baik. Jadi kalau menurut Anda menggunakan APBN sebagai penjaminan utang kereta cepat tidak tepat, apa sebenarnya seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Karena kan ini pembengkakan juga jumlahnya tidak sedikit. Ya, yang pertama tentu saja kita benar-benar mengupayakan agar 4 BUMN yang tergantung dalam katakanlah konsorsium ini Jadi benar-benar ya mengoptimalkan begitu ya sumber-sumber pendapatan dari bisnis yang lain untuk katakanlah mendukung, mensupport dari kekurangan cost of run. Jadi jangan langsung kalau kurang dana, kalau apa minta pemerintah. Ya, dia harus menggunakan sumber daya sendiri dulu. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, ya saya kira bagaimana melakukan efisiensi mulai dari katakanlah gaji manajemen, penggunaan tenaga kerja lokal, bahan baku lokal, itu penting dalam rangka efisiensi ke depan. Sehingga tadi peningkatan kenaikan cost-nya itu masih bisa lebih efisien dalam jangka menengah maupun panjang. Karena ini sudah ada aturannya dan dijalankan oleh pemerintah, jadi apa yang harus dijaga oleh pemerintah supaya tidak membebani APBN secara signifikan? Yang pertama adalah harus ada air learning system pada masing-masing komponen biaya. Apakah rasional atau tidak, atau justru ini menjadi satu alasan untuk sudah pakai APBN saja, daripada menggunakan biaya sendiri. Saya kira harus ada air learning system. Yang kedua adalah ada suada batas maksimum, karena yang menggunakan penjaminan bukan kereta cepat saja, tapi infrastruktur lain yang sangat butuh. Jadi harus ada alokasi yang bisa digunakan, tidak semua bisa menggunakan penjaminan ini. Dan terakhir, mau tidak mau adalah bagaimana agar kereta cepat ini memang mendapatkan tingkat okupasi yang tinggi dari penumpang maupun mendapatkan sumber pendapatan yang non-penumpang yang bisa mempercepat tingkat kelayakan finansialnya. Dijaka secara ketat. Terima kasih Tauhid Ahmad sudah bergabung dan berbagi pandangan bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat malam.